Ampun, enggak ah 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 Bu Andi, sabar ya Bu Andi Mungkin ibunya Bu Andi masih di perjalanan Pesan saya cuma satu sama Bu Andi Apa? Sebelum menikah sama Mas Ismet Jangan pernah periksa mata ke dokter mata Saya takut nanti setelah periksa ke dokter mata Indra penglihatannya Bu Andi menjadi kembali baik Terus Bu Andi enggak mau sama Mas Ismet Kalau gitu Mang Dharma juga enggak boleh dong ke dokter mata Lah ya Mas Dharma itu enggak boleh ke dokter mata Yang harus pergi ke dokter mata itu adalah saya Kok Mbak Wi? Karena saya enggak bisa lihat apa-apa setiap membuka dompet suami saya Itu karena belum gajian Lah ya itu suami saya kerja setiap hari gajiannya kok sebulan sekali Mau juga gitu kali? Apa ya? Apa ya? Ini ibu saya kenapa belum ada kabar ya? Ayo ditunggu aja sabar Tidak boleh seberat gitu Ayo senyum Senyumnya mana? Senyumnya alah-alah cantiknya Ismet Cantiknya Ismet Mental Assalamualaikum 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 Lu ke kios bawa-bawa rumah keong lu Masih aja main keong Kayak anak SD lu Serangan Cokep begini dibilang rumah keong Apaan emang tuh? Ini kado buat Ismet Nih Buat naro cincin amanahnya di nanti Cakep kan? Cakep sih Tapi emangnya lu yakin Ismet udah nyiapin cincinnya? Dima saya ben Nuh bang aja baru nungguin di seorang dia udah nyiapin cincin yang ya? Tuh tenang Tom Kalau lu mau dibikinin juga Ntar gue bikinin buat lelak Sembarangan Kalau gue nih nanti lamaran Kotaknya dari emas Cuman cincin yang dari kayu Yaudah gini aja Mendingan gue pastiin dulu Ismet Yeh Assalamualaikum abang-abang angkat Ismet Tunggu salah Eh bentar bentar Ada yang mau gue omongin Maaf bang Tommy Ismet buru-buru Mau ngobrol sama Paji Boim Assalamualaikum Waalaikumsalam Sobong amat Kemarin aja lu nangis-nangis Udah tolong Assalamualaikum Waalaikumsalam Neng Diba Bu Ini buat nambahin seseranya Bang Ismet Ya Allah Neng Kenapa repot-repot sih Neng Diba emang baik banget Harusnya Neng Diba yang jadi mantu emak Maafin emak ya Neng Bu Neng Diba Hei Lo ngapain sih tok Biba bantuin ya Bu Iya Neng iya Ia boleh ikut pelabarannya Ismet gak Boleh Mingan Boleh Gue bilang minyak dulu ya Eh acaranya ini berapa Apicur Ya deh Gue pulang dulu Mau ganti baju Mau gandar dikit Jangan cakap ya Ya udah Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Dapat gak 200 Jangan 200 Tidak dapet Tambah si ratus udah 200 Tidak ratus udah Bungkus ya Ya udah Gak jadi Kalau gak dapet Siu mama Kasih murah Minta lebih murah Lebih Tidak Bang Ini harganya berapa bang Itu Satu juta Hah Satu juta Gak bisa kebanyakan Tidak bisa Itu saja Udah Kalau gak bisa bang Bang Apoi udah ngobrol belum Sama Paji Boim Lu ganggu aja lu Gue lagi pantas-pantesnya ngopi Nih Maaf Bang Apoi Ji Ya Gini Ji Gini si Mehmet Ismet Bang Apoi Selamat Ceritanya Punya kepengen Ya Minta Giboim Buat ngemenin Ismet Lamaran Mau ya Pak Haji Ismet mohon Pak Haji Insya Allah Alhamdulillah Ya Allah Ismet seneng banget Bang Apoi Terima kasih ya Pak Haji Terima kasih Pak Haji Apa gak bangangat Ismet Ismet jadi lamarannya sama Bu Ani Yuk kita yuhu bareng-bareng yuk Awal lu Abang-abang angkat Ismet mau bilang sama Ismet dulu ya Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Asik Alhamdulillah udah semua ada rapi Assalamualaikum Waalaikumsalam Lebih bah Matt lu ketemu sama Pak Haji Boing Pak Haji Boing mau mak Mau dampingin Ismet sama emak ke rumah Bu Ani Alhamdulillah Mak kudu dandan cakep ya Ngemet Iya mak Ismet juga mau siap-siap dandan Alhamdulillah ya Allah Ya Biba Biba bawa ini Iya banget Terima kasih ya dia Biba Tok Jan Terima kasih ya Tok Jan Assalamualaikum Masya Allah Banyak banget Ini udah beres semua ini Aduh deh Ismet udah gak sabar nih mak Sabar lu Ayo 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 Gitu aja Pak ya wang tua Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Sudah yuk Dan Ibunya Bu Ani Udah dateng ya Belum ya mas Eh Napoy Kalau orang tuanya Bu Ani gak dateng gimana Masa sih lamaran kagak ada ibunya Bu Ani Jadi gini Mak Tona Ehm Kalau Mak Tona Yang saya bu Mak Tona itu tukang kopi Bukan tukang kompor Tiburkan kedamaian Jangan tiburkan keresahan Ya ampun Ya ampun Ah 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 Wih Lu kebangetan amat sih sama gue Gue cuma nanya sama Apoi Emang gak boleh gue nanya Tuna dan Baget-bagetkan Begini Kita doain aja Semoga ibunya Emang Bo Ani Capet dateng boleh Amin Yaudah Kita pamit mau keluar dulu ya U sharing Mau masuk dulu Ayo lihat apa kerja 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 lo nyuruh-nyuruh gua mulu Mas mau ke pasar gencing dulu tadi tefatin telepon katanya harus ada barang yang mau diantar dan nanti mas kesini sekalian sama rombongannya Bang Ismet enggak mas mas ya sambil kayang makan dengan roti serikaya Mas Dharma sayang cintanya hanya untuk saya kembang goyang di atas awan katanya buru-buru saya permisi Oke Assalamualaikum salam atas gantengnya Dewi mak saya titipu Ani saya mau pulang sebentar eh menunggu pulih pakai alu gua benci melu Pak toh ganti baju aku marikante saya yang kanti baju bukan Pak toh yaaah aku yaaah dari langkong Langkong Baiklah Bagaimana masalah dulu masalah tuhur yaudah baik ini kiosnya juga milah tutup aja ya iya ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, gimana nih ibu saya masih belum bisa dihubungi? Udah mau masuk waktu sholat zuhur. Ntar lagi pasti remokannya Ismet bakalan dateng kesini, Mak. Ampun, enggak. Bu Andi, sabar ya Bu Andi. Mungkin ibunya Bu Andi masih di perjalanan. Gak bisa ngangkat telepon. Banyak-banyaknya sabar Bu Andi. Gak usah sedih. Kalo Bu Andi sedih, Mak ikut sedih Bu Andi. Iya, Mak. Kalo Bu Andi. 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 Kalo Bu Andi.